Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian Pada malam hari ini Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman Awaf Media Dan kepada seluruh masyarakat Provinsi Korontalo Pada malam hari ini Kami dari Kugus Tugas akan melaporkan situasi terkini COVID-19 di Provinsi Korontalo Pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 Pukul 18.30 ita Alhamdulillah Pada saat ini Sudah mulai kemarin Kami didampingi oleh translator Untuk para penyandang disabilitas Dalam hari ini punarunggu Supaya bisa menyimak perkembangan informasi Yang ada di Provinsi Korontalo ini Menyangkut COVID-19 ini Seluruh masyarakat Provinsi Korontalo yang kami hormati Kami dari Kugus Tugas menerima spesemen Sejumlah total spesemen 221 spesemen 221 spesemen ini berasal dari Prodia Korontalo Prodia Korontalo 3 spesemen di mana Laboratorium swasta salah satunya adalah Prodia ini sudah bisa memeriksa spesemen Sweb dan hari ini ada 3 hasil spesemen yang positif yang dari Prodia Kamera alat Kami ulangi Total spesemen yang kami terima adalah 221 Dari Prodia 3 spesemen Dari Rumah Sakit Aloisabu 1 spesemen Di mana Rumah Sakit Aloisabu Sudah bisa Memeriksa spesemen dengan metode TCM Atau tes cepat Molekuler Untuk pasien-pasien yang sito Kemudian Dari Balai POM Sejumlah 217 spesemen Dari total spesemen semua ini Yang negatif Ada 212 spesemen Di mana 13 diantaranya Pasiennya sembuh Yang positif Ada 9 orang Di mana 2 diantaranya Positif lama Dan 7 positif baru Yang 7 positif baru ini Berasal dari Kota Korontalo 2 orang Kabupaten Korontalo 4 orang Kabupaten Bonebolango 1 orang Ada pun Rincian 13 orang Yang sembuh ini adalah Yang pertama Pasien 136 Atau SKH Laki-laki 51 tahun Di mana Hasil swab Yang keempat Dan kelima PCR-nya Negatif Dan Dirawat selama 12 hari Pasien yang sembuh Yang berikutnya adalah Pasien 149 THS Laki-laki 50 tahun Di mana Swab yang kedua Dan ketiga PCR-nya Negatif Dirawat selama Dirawat selama 9 hari Yang berikutnya adalah Pasien 151 Atau MADP Laki-laki 4 tahun Hasil swab Yang kedua Dan ketiga PCR-nya Negatif Dirawat selama 9 hari Pasien yang berikutnya adalah Pasien 152 Atau ILO Laki-laki 40 tahun Swab yang kedua Dan ketiga PCR-nya Negatif Dirawat selama 9 hari Yang sembuh berikutnya adalah Pasien 153 Atau RZB Laki-laki 20 tahun Swab yang kedua Dan ketiga PCR-nya Negatif Dirawat selama 9 hari Yang sembuh berikutnya adalah Pasien 158 Atau SDK Perempuan 39 tahun Swab yang kedua Dan ketiga PCR-nya Negatif Dirawat selama 9 hari Yang sembuh berikutnya adalah Pasien 161 SOS Perempuan 32 tahun PCR yang ketiga Dan keempat Negatif Dirawat selama 9 hari Pasien yang berikutnya yang sembuh Adalah Pasien 170 E-Y-F-P Kami ulangi E-F-P Laki-laki 48 tahun Swab yang kedua Dan ketiga PCR-nya Negatif Dirawat selama 8 hari Yang sembuh berikutnya Pasien 171 SAT Perempuan 28 tahun Swab yang kedua Swab yang kedua Dan ketiga PCR-nya Negatif Dirawat selama 8 hari Pasien yang sembuh berikutnya adalah Pasien 176 ERB Laki-laki 26 tahun PCR yang kedua Dan ketiga Negatif Dirawat selama 8 hari Yang sembuh berikutnya yang sembuh berikutnya adalah Pasien 178 NF-M NF-M Laki-laki 25 tahun Swab yang kedua Dan ketiga PCR-nya Negatif Dirawat selama 8 hari Yang berikutnya adalah Pasien 182 ELP Perempuan 40 tahun Hasil swab yang kedua Dan ketiga PCR-nya Negatif Dirawat selama 8 hari Pasien yang ketiga Belas yang sembuh pada Hari ini Adalah Pasien 183 NSA Perempuan 27 tahun Hasil swab yang kedua Dan ketiga PCR-nya Negatif Keadaan umum baik Dirawat selama 8 hari Pasien positif Yang lama Ada 2 orang Yang ini Pasien 169 Atau A Atau JF Laki-laki 27 tahun Hasil swab yang ketiga PCR-nya Masih tetap Positif Yang masih positif Yang masih positif berikutnya adalah 168 SPM Perempuan 28 tahun Hasil swab yang ketiga PCR-nya Masih tetap positif Kita beralih ke Pasien positif baru Ada 7 orang Kalau kemarin Kita sudah Pada Angka 220 Hari ini Pasien yang berikutnya adalah Pasien 221 Yang ini VRM Perempuan 22 tahun Desa Dulango Kecamatan Dungalio Kabupaten Korontalo Pasien 221 Sudah masuk Rumah Sakit Alui Sabu Sejak tanggal 19 Juni 2020 Jam 2.30 Dengan Kondisi Hamil Dan Sito Seksio Sesaria Atau Operasi Kandungan Dengan Keluhan Sesak Napas Sakit Punggung Bagian Belakang Setelah DRDT Hasilnya Reaktif Dan Diambil Swapenya Swapenya Positif Alhamdulillah Pada Jam 11 Pagi Tadi Sudah Selesai Dilakukan Operasi Atau Seksio Sesaria Alhamdulillah Kadaan Ibu Dan Anak Dalam Kadaan Baik Pasien Berikutnya Adalah Pasien 222 Atau Atas Nama AAC Laki-laki 33 tahun Kelurahan Liluo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Pasien 222 Merupakan Hasil Screening Mandiri Dengan Rapidnya Reaktif Dan Diambil Swap Swapenya Positif Kadaan Umum Baik Dan Persiapan Tunjukan Kekarantina Pemda Pasien Yang Berikutnya Adalah Pasien 223 Atau PSDL Perempuan 29 tahun Desa Pantungo Pecamatan Telaga Biru Kabupaten Korontalo Pasien 223 Merupakan Hasil Screening Mandiri Dengan Rapid Testnya Reaktif Dan Diambil Swap Swapenya Positif Kadaan Umum Baik Dan Saat Ini Sudah Dirujuk Ke Rumah Sakit Hasri Ainun Habibi Kabupaten Korontalo Pasien Berikutnya Adalah Pasien 224 Nama FGA Laki-laki 29 Tahun Pasien 224 Merupakan Hasil Screening Mandiri Juga Dengan Rapid Tes Yang Reaktif Diambil Swapenya Swapenya Positif Keadaan Umum Pasien Baik Dan Sudah Dirujuk Sementara Dirawat Di rumah Sakit Hasri Ainun Habibi Pasien Berikutnya Adalah Pasien 225 Atau SMF Perempuan 32 Tahun Desa Ayula Selatan Bulango Selatan Kabupaten Bonebolango Pasien 225 Ini Merupakan Tenaga Kesehatan Atau Nakes Tracking Kontakt Dari Pasien 190 Atau IWM Hasil Swapenya PCR Positif Sementara Persiapan Rujukan Ke Rumah Sakit Kumung Toto Kabilah Pasien Yang Berikutnya Adalah Pasien 226 Atau RWD Perempuan 27 Tahun Pasien 226 Ini Juga Merupakan Tenaga Kesehatan Atau Nakes Tracking Kontakt Dari Pasien 190 Atau IWM Hasil Swapenya Positif Dan Sementara Persiapan Rujukan Ke Rumah Sakit Toto Kabilah Pasien Yang terakhir Yang Terkonfirmasi Positif Pada Malam Hari Ini Pasien 227 Atas Nama NRS Laki-laki 35 tahun Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Pasien 227 Masuk Rumah Sakit Ainun Habibi Pada Tanggal 18 Juni 2020 Dengan Keluhan Panas Di Atas 38 Celsius Batuk Sakit Tenggorokan Sesah Napas Dilakukan Rapid Tes Reaktif Dan Hasil Dari Swap Positif Kedan Umum Pasien Baik Terakhir Adalah Sampai Dengan Saat Ini Pasien Yang Positif Yang Terkonfirmasi Kumulatif Di Provinsi Gorontala Berjumlah 227 Orang Dengan Dengan Rincian Meninggal 8 Orang Sembuh 138 Orang Dalam Perawatan 78 Orang Persiapan Rujukan 3 Orang Demikian Demikian Kami nanti Bisa Kalau ada yang ingin Dikonfirmasi Silahkan Terkait Dengan Tadi Yang Prodia Sudah Bisa Lakukan Swap Apakah Dia Di Gorontalo Menggunakan Baletum Atau Di Jakarta Yang Jelas Prodia Itu Mereka Punya Protap Sendiri Dan Mereka Masih Kirim Ke Jakarta Hasilnya Itu Dilaporkan Sudah Koordinasi Dengan Gugus Tugas Setiap Laporan Laporan Dari Prodia Itu Dilaporkan Ke Kami Gugus Tugas Ini Ada Muncul Pertanyaan Dokter Apakah Seberapa Harga Dari Sop Set Atau Repet Di Kota Prodia Kami Tidak Tau Persis Seperti Apa Karena Itu Adalah WNN Daripada Mereka Yang Jelas Kami Sudah Koordinasi Bila Yang Mandiri Itu Bisa Ke Laboratorium Swasta Yang Diakui Dan Mereka Sudah Koordinasi Dengan Gugus Tugas Untuk Bisa Melaporkan Hasil Hasil Kami 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 Sebatas Dalam Koordinasi Hasil Tapi Kalau Untuk Harga Dan Ini Mereka Punya Standar Tersendiri Dan Punya Protok Tersendiri Terakhir Dokter Yang Alisabutar Yang Pemerintahan Cepat Itu Apakah Sama Hasilnya Dengan BCR Atau Bagaimana Sama Jadi Di Alisabu Itu Ada Tes Molekuler Cepat Yang Ada Alatnya Hanya Terbatas Itu Mereka Naik Itu Sekitar Empat Spesemen Untuk Satu Kali Periksa Dan Itu Hanya Diperuntukkan Bagi Yang Sito Atau Yang Sangat Darurat Untuk Bisa Menentukan Pada Saat Mau Penanganan Atau Untuk Sangat Menentukan Kalau Sitonya Masih Bisa Butuh Waktu Yang Lama Itu Masih Butuh Waktu Yang Tidak Terlalu Lama Masih Bisa Dikirim Ke Balai Pong Jadi Hasilnya Keakuratannya Sama Persis Dengan Yang Ada Di Balai Pong Ada Ya Ya Teman-teman Sekalian Saat Ini Alhamdulillah Banyak Yang Sudah Sudah Berapa Hari Ini Banyak Yang Pasien Yang Sembuh Tetapi Masih Tetap Ada Pasien Yang Baru Dalam Artian Bahwa Kalau Masih Ada Kasus Baru Yang Terjadi Dan Itu Hampir Terjadi Setiap Hari Berarti Masih Ada Transmisi Masih Ada Penularan Yang Ada Di Sekitar Kita Saat Ini Masyarakat Tahu Bahwa Kita Sudah Mulai Masuk Kepada Era Dimana Kita New Normal Life Dalam Transisi Menuju Ke sana Yang Harus Diperhatikan Adalah Seluruh Masyarakat Harus Paham Benar Bagaimana Tentang Penularan Ini Dan Kami Dari Gugus Tugas Yakin Persis Bahwa Seluruh Masyarakat Sudah Paham Tentang Hal Ini Yang Diperlukan Adalah Disiplin Daripada Kita Untuk Bisa Mematuhi Protokol Daripada Kesehatan Itu Demikian Yang Bisa Kami Tambahkan Tolong Ingatkan Kepada Utamanya Kepada Diri Sendiri Kemudian Tularkan Kepada Anak Kita Tularkan Kepada Kerabat Kita Keluarga Terdekat Kita Dan Orang Orang Yang Kita Sayangi Untuk Bisa Memenuhi Protokol Kesehatan Ini Dengan Seperti Itu Kita Mempunyai Andil Untuk Bisa Memutus Mata Rantai Penularan Yang Ada Di Daerah Kita Yang Tercinta Ini Provinsi Gorontale Demikian Makasih Ada Yang Teru Di Masyarakat Makasih Assalamualaikum Barakatuhu Kepada Terima kasih Terima kasih.